Terima kasih. 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 9 kilo kita udah bener wah saya bilang sebelum kita sadar itu nyasar kan kita ngelaluin ada makam ada perkampuan ada hutan juga lagi enak-enak goes tuh ada yang lempar pakai batu dua kali pasti makam itu pasti wah kenapa saya tetep aja goes pas saya udah istirahat sama Kang Biki pas setiap saat itu saya cerita sama Kang Biki ya ya apakah mistis atau ya kita nggak tahu atau mungkin sugesti sugesti ya itu kan itu yang penting Alhamdulillah kita selamat nih pulang adakah penyambutan dari teman-teman tadi kopaja atau misalkan isi atau apa teman-teman atau kolega-kolega dari akang Kang Biki sama Kang Niko pas datang ke Cianjur itu gimana nih gimana wah cukup banget itu sampai Cianjur itu perbatasan Cianjur Bandung ada dari kopaja satu orang dia menghadang menghadang membega membega pertama terus informasi ke kota Cianjur itu sampai Tunggu Pramuka Cianjur ternyata itu itu surprise banget buat saya dan Kang Biki disambut oleh komunitas kopaja dengan kawalan polisi wah itu surprise banget dan ini kandung ulang tahun buat Republik Indonesia yang lagi apa ulang tahun khususnya saya untuk rakyat dan warga Cianjur saya tidak menyangka sih sebetulnya karena selama ini saya bersepeda tidak ada penyambutan ya pas kemarin nyambut Wess dan terima kasih untuk media-media Cianjur untuk media-media Cianjur yang telah memperoleh kami memberikan informasi mudah-mudahan ini menjadi trigger amin amin Oh iya Oh saya terima kasih banget buat komunitas sepeda yang ada di Cianjur Cianjur Oh ya Kepajak terus Pedral Cianjur Pedral Diek Pedral Wangon Wonosobo Cilacap Pengandaran kemudian Bandung Pekalongan Pekalongan banyak terima kasih banyak untuk penyambutan-penyambutan berarti ya justru itu melihatkan bahwa teman-teman komunitas di sepeda lebih lebih solid ya Alhamdulillah Oke dengan se-dengan penyambutan seperti itu mungkin ada kesan beda ya ya maka kata Kang Diki tadi udah beberapa kali touring udah berapa kali apa Aventur di apa di baik-baik packing ya backpacking itu mungkin hal yang sangat mengesankan dunia ya sangat berkesan sekali cuma saya tetap berpegang bahwa di atas langit masih ada langit jadi walaupun kita disambut tetap kita harus selendah hati karena kita tidak ada yang lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan semua orang bisa melakukan ya hanya kita diberikan kesempatan oleh makuasa kesehatan kesempatan kekuatan dan kami bukan apa-apa bukan siapa-siapa nanti jadi itulah yang selalu saya bilang ke Niko makin kita jauh bersepeda kita makin menambah wawasan tapi harus menjadikan kita rendah hati karena kita bukan siapa-siapa bukan apa-apa nggak ada seru banget ya teman-teman seru banget ya saya sebelum closing ya saya mau nanya dulu harapan ini harapan Kang Diki sama Kang Niko mungkin beda ya Oke harapan tapi saya dengar-dengar Kang Diki itu tadi di awal-awal kita berbincangan ada tujuan untuk ke Aceh nah teman kita ke Aceh nah ini harapan harapan kami untuk kedepannya jadi sebetulnya Google kami ini adalah kami itu ada ke Aceh kalau kemarin dia itu latihan segala latihan chemistry ya ya antara saya dengan Niko dan Alhamdulillah berhasil jadi kita sudah mulai menyatu ya karena dalam perjalanan jauh tetapi harus betul-betul bahu-membahu saling mengerti nah harapan kedepannya untuk Aceh karena saya tahu bahwa kami akan ke kilometer nol dengan jangkauan 3000 km itu selama 35 hari udah kami setting itu sampai di tubuh kilometer nol adalah itu tubuh-tubuh persatuan mudah-mudahan dengan berangkatnya kami nanti ke Aceh menjadikan dan Trigger bagi pesepeda yang ada di Cianjur dan semua pesepeda tanpa memenang genre tanpa memenang usia tanpa memenang status sosial tanpa merah sepeda tanpa merah sepeda kita bersatu semua bersatu bahwa yang paling penting adalah kita mengejar kesehatan mengejar selatu rahmi brotherhood harapan ke depan untuk untuk saya dan masyarakat Cianjur khususnya dan Indonesia jadikan olahraga sepeda itu mempersatukan kita Oke terima kasih Kang Diki atas kunjungannya ke studio ini harapan juga saya juga sama yaitu supaya Cianjur itu bersatu lebih maju lagi semoga harapan saya juga ini untuk kenapa saya mengundang Kang Diki sama Kang Niko sekedar memotivasi dan memperkenalkan bahwa momen-momen kemarin yang Kang Niko sama Kang Diki itu saya apa sebar ke teman-teman yang lain khususnya di Cianjur umumnya di seluruh Indonesia nah channel YouTube Kang Diki apa? channel YouTube saya Bade Rimba channel Bade Rimba channel Bade Rimba channel disitu khusus bersepeda kalau saya channelnya ada cuman berfokus di alam naik gunung pendakian dan sebutin sebutin Niko Rastagil channel oke terima kasih atas atensinya selamat malam Kang Diki selamat malam Kang Niko mudah-mudahan kita semua bisa lebih berkarya lagi di bidang apapun terima kasih atas atensinya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati